Kasih di antara remaja jilid 12. Peminum darah pekiat sincoa hal ini agaknya sukar dipercaya akan tetapi kembali sejarah yang mencatatkan betapa bangsa mancu itu setelah menjajah Tiongkok, melihat kebudayaan dan kepribadian Tiongkok lalu terpicu. Mereka mulai berbahasa Tiongkok, tidak hanya dengan penduduk asli, malah membawa bahasa tanah jajahan ini ke dalam rumah tangga. Hidup mereka juga seperti orang Tiongkok, berpakaian seperti orang Han, bahkan mereka mengundang guru-guru bangsa Han untuk mengajar mereka dalam hal membaca dan menulis, mempelajari kesusasteraan dan filsafat Tiongkok. Dengan care ini, dalam satu dan dua generasi saja orang-orang mancu ini boleh dibilang sudah melebur diri dengan menjadi orang Han, hidup, berpakaian dan bicara seperti orang Han dan sebagian besar di antara mereka sudah tidak dapat bicara dalam bahasa mancu lagi. Ini aneh tapi kenyataan. Baiklah kita kembali kepada cerita kita. Dalam penyerbuan ke Tiongkok seperti sudah dituturkan tadi, bangsa mancu banyak mendapat bantuan orang-orang Mongol. Orang yang banyak sekali jasanya dalam bantuan ini kiranya adalah Pangeran Bok Hang. Menurut kata orang-orang Mongol, Pangeran Bok Hang ini masih keturunan Kaisar Jenghis Khan yang amat termashur di Mongol, Kaisar yang menaklukan hampir separuh dunia itu. Dan di dunia Kang O, Pangeran Bok Hang ini dijuluki Pak Tiantok, nama julukan yang membuat setiap orang gagah menggigil karena nama ini terkenal sakti, aneh dan kejam. Tentu saja pemerintah mamcu amat menghargai Pangeran ini dan segera Pangeran ini diberi kedudukan sebagai Raja Muda, diberi gedung indah besar di Peking dan mendapat penghormatan besar. Karena itu kekuasaan Pangeran Bok Hang juga besar sekali, dan otomatis putra tunggalnya, Bok Kong Chu, juga amat terkenal dan berpengaruh. Bok Kong Chu atau Bok Kian Teng adalah seorang pemuda yang memiliki otak luar biasa tajamnya, mempelajari ilmu kesusastraan. Ia pandai sekali dan bakatnya untuk ilmu silat juga jarang bandingannya. Sudah banyak ia mewarisi ilmu silat ayahnya, dan semua guru-guru sastra. Yang pandai di ibu kota rata-rata memuji ketajaman otaknya. Maka tidak berlebihan kalau Bok Kong Chu segera mendapat sebutan bun bucoan jai di kota raja. Dia tampan dan halus cutur sapanya, siapa melihatnya tentu menjadi suka, apalagi gadis-gadis yang melihat pemuda tampan dan halus serta amat pandai ini, siapa yang takkan jatuh hati. Sayang seribu sayang, dibalik semua kebaikan ini pada dasar hatinya Bok Kian Teng adalah seorang pemuda yang sudah dikuasai oleh nafsu-nafsunya. Ia mengumbar nafsu, mengambil setiap gadis yang menarik hatinya sebagai selir dan pelayan, dan dalam kera mendapatkan gadis-gadis ini ia menggunakan jalan apa saja. Dengan kera membeli, membujuk, atau kalau perlu dengan kekerasan. Dan di samping amat pesolek dan cabul, juga pemuda ini agaknya mewarisi watak ayahnya yang amat aneh dan kejam sekali. Inilah Bok Kong Chu yang dalam pesiarnya telah bertemu dengan Bieng. Tentu saja gadis ini tidak pernah mimpi orang macam apa adanya pemuda yang ia anggap baik budi itu. Kalau ia tahu siapa adanya Bok Kong Chu, tentu ia akan menjadi ngeri. Akan tetapi, sejahat-jahat dan sepandai-pandai manusia, ia tentu lemah tak berarti kalau menghadapi kekuasaan alam. Demikian pun dengan Bok Kong Chu. Keanahan terjadi pada dirinya. Biasanya, kalau melihat gadis cantik yang menarik hatinya, tanpa banyak cincong lagi tentu akan mendapatkan gadis ini sebagai kekasih dan selirnya dan di antara seratus orang gadis, kiranya belum tentu satu yang dapat lolos dari jari-jari tangannya. Akan tetapi aneh bin ajaib, begitu berhadapan dengan Bieng, hati Bok Kianteng tiba-tiba menjadi lunak. Ia tidak sampai hati mengganggu Bieng, tidak tega menggunakan care caranya yang sudah biasa, yaitu dengan kekerasan mengandalkan kepandainya, dengan bujukan disertai minuman-minuman beracun yang memabukan, dan cara-cara keji lainnya. Tidak, ia tidak mau menggunakan care ini menghadapi Bieng. Malah anehnya, ia mengharapkan cinta kasih yang suci dan sewajarnya dari gadis ini. Memang, aneh sekali cinta kalau sudah menempati hati manusia. Yang lemah menjadi kuat, yang halus menjadi kasar, yang kuat menjadi lemah, yang kasar menjadi halus, yang baik menjadi jahat, yang jahat menjadi baik dan sebagainya. Bieng sama sekali tidak tahu bahwa Bok Kianteng sebetulnya merupakan orang yang jauh lebih berbahaya daripada orang-orang jahat yang pernah ia jumpai, lebih jahat daripada Hwasyonggoan si malah. Juga ia tidak tahu bahwa dibalik semua penghormatan, selain pemuda ini betul-betul telah jatuh cinta kepadanya, juga di dalam otak yang cerdik dari Bok Kong Cu telah diatur rencana yang hebat. Tentu saja sebagai seorang muda yang luas pengetahuannya tentang dunia Kang O, Bok Kianteng sudah mendengar pula tentang adanya surat lasiat Likuseng dan ia dapat mengetahui pula bahwa surat lasiat itu tentu berada di tangan Chia Hansin. Inilah sebabnya ia tidak ragu-ragu lagi menitah Yoleng Nima untuk pergi menolong Hansin. Jika ia bisa mendapatkan surat lasiat itu, ah, itulah sesuai dengan cita-citanya yang maha besar, cita-cita yang dahulu pernah dimiliki dan dilakukan dengan berhasil oleh nenek moyangnya, jengiskan. Cita-cita untuk menguasai Tiongkok kembali, menguasai Asia, menguasai dunia sudah terlalu lama kita meninggalkan Chia Hansin, marilah kita menengoknya. Seperti telah kita ketahui, pemuda ini ketika hendak melarikan diri pundaknya terkena paku Chia Kuteng, paku tulang ular, yang dilepas oleh Tok Gansin Kai si pengemis metu satu dari Chia Tung Kai Pang. Sehingga Hansin terguling dan bersama Sia Wong terjerumus ke dalam sebuah jurang. Sungguh masih untung baginya, atau lebih tepat lagi, nyawanya masih dilindungi Tuhan. Jurang itu biarpun amat dalam, namun dilerengnya tumbuh pohon-pohon kecil sehingga ketika tubuh pemuda itu menggelundung ke bawah, ia tertahan-tahan oleh tetumbuhan itu. Memang pakaiannya koyak-koyak berikut kulit tubuh dan sedikit dagingnya, namun ia tidak sampai mengalami patah tulang atau luka parah. Pula, ia sudah pingsan ketika jatuh sehingga tubuhnya menjadi lemas dan hal ini amat menguntungkan baginya. Orang yang terjatuh dalam keadaan tidur atau pingsan sehingga tubuhnya lemas, tidak akan mengalami luka lebih hebat dan parah daripada kalau orang jatuh dalam keadaan sadar. Dalam sadar tentu orang yang jatuh melakukan perlawanan, tubuhnya menegang dan karenanya malah terbanting hebat. Dengan mandi darah dari kulit-kulit yang lecat, Hansin menggeletak di dasar jurang. Siawong yang sebagai seekor monye tentu saja lebih gesit, tadi sudah berhasil menjamret ketumbuhan dan berlompatan turun. Kini dengan ceco watan sedih binatang ini menangisi tubuh tuannya. Luka-luka kecil yang diderita oleh Hansin sebetulnya tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah luka di pundaknya di mana masih menancap sebatang paku yang mengandung racun. Hanya sebentar Hansin pingsan. Biarpun pemuda ini tidak pernah melatih diri dengan ilmu silat, namun latihan-latihan samadhi dan bernapas yang ajaib membuat tanpa ia sadari, tubuhnya menjadi amat kuat dan jalan darahnya benar-benar sempurna. Juga sin kang di dalam tubuhnya sudah luar biasa sekali sehingga hawa beracun dari ujung paku itu dapat tertahan, tidak menjalar turun. Ketika membuka matu dan melihat Siawong menangis di dekatnya, Hansin ingat akan semua kejadian. Ia bangun duduk dan menarik napas panjang, sama sekali tidak mengeluh biarpun seluruh tubuhnya terutama pundaknya, sakit-sakit. Ia melirik kepada Siawong lalu merangkul monyet itu dan mengelus-elus kepalanya. Hatinya terharu. Tidak dinyana sama sekali bahwa berkali-kali ia bertemu dengan manusia-manusia yang begitu jahat. Tadinya ia berpikir bahwa manusia-manusia di dunia ini tentulah baik dan cinta sesama. Akan tetapi kenyataannya, begitu turun gunung ia sudah menemui orang-orang seperti para Tosu Chin Ling Pai yang tanpa sebab menyerang dan menawannya. Ban Kim Chin Jin yang suka membunuh orang, Tio Li Hoa yang demikian cantik akan tetapi ternyata kejam dan palsu, kemudian para pengemis tua yang juga jahat dan telah melukainya. Semua ini membuat hati Han Sin terheran-heran dan tercengang. Siawong, biarpun seekor monyet, bukan manusia ternyata lebih baik daripada manusia-manusia itu, pikirnya. Benar-benar Han Sin tidak mengerti dan penasaran sekali. Lalu ia teringat akan kata-kata suhunya, Tio Ong Mokai yang dahulu menyatakan bahwa di dunia Kang Ong banyak orang jahat. Dahulu ia mencertawakan burunya ini, akan tetapi sekarang, baru beberapa lama turun gunung ia sudah menjadi korban kejahatan manusia. Entah kejahatan-kejahatan lebih hebat bagaimana lagi yang akan ia lihat telah. Ia bergidik dan merasa khawatir sekali akan keselamatan adiknya Bi Eng. Aku harus dapat pergi dari sini menyusul Bi Eng, pikirnya dengan hati tetap. Ketika ia bangkit berdiri, ia merasa pundaknya sakit sekali. Dilihatannya pundaknya itu dan kelihatan sebuah kepala paku menancap. Ah, pengemis tuya itu menyambit dengan paku, pikirnya. Tanpa ragu-ragu lagi ia mengulur tangan dan mencabut paku itu dari pundaknya. Tenaga luakang pemuda ini luar biasa besarnya tanpa ia ketahui sendiri. Kemana jalan pikirannya menuju, kesitulah tersalur tenaga sinkang di dalam tubuhnya. Inilah tingkat yang sudah amat tinggi. Begitu ia berpikir hendak mencabut paku itu, tenaga yang amat besar sudah tersalur ke dalam jari-jari tangannya dengan amat mudah ia mencabut paku. Kicau aku teng. Darah hitam munkrat keluar. Hansin kaget. Celaka, pikirnya. Paku ini mengandung racun, harus ku keluarkan semua racun dari pundak. Begitu pikirannya memikir demikian, hawasin kang mendorong ke pundak, memaksa jalan darahnya mengalir cepat ke arah pundak dan segera darah hitam keluar banyak sekali seperti pancuran. Akhirnya darah hitam habis, terganti darah merah. Hansin menutupi luka dengan jari tangannya, namun tidak berhasil menghentikan keluarnya darah. Makin banyak darah keluar membuat ia bingung sekali. Celaka, mengapa darah keluar terus? Kalau habis darahku, bukankah aku mati dengan sekuat tenaga pikirannya ia menghendaki darah berhenti dan, tiba-tiba darah itu berhenti keluar. Hatinya lega dan perasaannya menjadi nyaman. Tak terasa sakit lagi luka di pundaknya, akan tetapi ia merasa tubuhnya lemas. Terlampau banyak darah ia keluarkan. Siowong, kita harus bisa keluar dari jurang ini, kata pemuda itu kepada monyetnya. Siowong agaknya mengerti akan maksud majikannya. Maka binatang ini mulai mencari ke sana kemari, jalan keluar. Akan tetapi agaknya jalan keluar hanya satu, yaitu merayap kembali melalui tertumbuhan ke atas. Maka sambil cecowatan monyet itu lalu mulai melompat-lompat dan merayap ke atas. Tidak, siowong. Tidak boleh lewat sana. Selain sukar dan aku tidak sanggup, juga di atas banyak orang-orang, ia hendak menyebut jahat akan tetapi dasar hati pemuda ini mudah memaafkan orang, ia melanjutkan. Koma sedang marah. Marah kepada kita. Mari kita mencari jalan lain. Ia pun mulai menengok ke sana kemari. Jurang ini dikurung batu karang yang tinggi, di sebelah kiri terdapat jurang yang lebih dalam lagi. Akan tetapi jalan menuruni jurang ini melalui batu-batu karang yang menonjol dan agaknya bisa dilalui. Maka dengan dekat hansin lalu merayap turun melalui jalan berbahaya itu. Siowong sendiri mengeluarkan bunyi ketakutan dan ngeri melihat ke bawah yang dalamnya sampai ratusan meter. Sekali terpeleset, habislah riwayat. Akan tetapi karena melihat hansin nekat, ia pun lalu merambat turun, malah mendahului pemuda itu. Setelah turun sejauh puluhan meter, tiba-tiba siowong berseru cecowetan, kelihatan girang. Ternyata dia tiba di sebuah guha yang besar. Hansin juga menuju ke situ dan keduanya lalu memasuki guha untuk beristirahat karena jalan yang dilalui tadi amat sukar dan melelahkan, apalagi bagi hansin yang sudah lemas tubuhnya. Siowong tentu saja tidak begitu merasa lelah dan monyet ini tidak mau diam, terus menggeretak ke sana kemari di dalam guha. Hular tadi siowong bergulingan, akan tetapi belitan ular makin mengeras. Melihat siowong dibelit dan digigit ular, bukan main bingung dan kagetnya hati hansin. Dia merasa ngeri, akan tetapi untuk menolong monyet itu, cepat ia meloncat mendekat. Ia berusaha melepaskan belitan, dan menggunakan tangannya untuk merenggangkan tubuh ular dari siowong. Akan tetapi tiba-tiba lengannya dibelit juga dan ular itu saking marahnya, sudah membalikan kepalanya, melepaskan gigitan dari pundak siowong dan kini secepat kilat ia menyerang hansin, menggigit lambung pemuda itu sebelah kanan. Tadinya hansin tidak bermaksud membunuh ular itu. Hatinya terlampau baik untuk gampang-gampang membunuh, biarpun seekor ular. Akan tetapi melihat ular itu masih mengancam keselamatan siowong, malah sekarang menggigitnya, ia menjadi marah. Begitu menggigit ia merasa separuh tubuhnya yang sebelah kanan mati dan kaku, gatal-gatal dan sakit luar biasa. Ia mencoba menggerakkan kedua tangan, akan tetapi tangan kirinya sudah dibelit dan tangan kanannya juga ikut mati kaku. Dalam gugupnya, tanpa pikir panjang lagi hansin menggunakan senjatanya yang paling sederhana, yaitu giginya. Ia menunduk dan di lain saat ia sudah berbuat seperti siowong tadi, menggigit sekenanya. Kebetulan sekali ia menunduk ke kanan, maka ketika ia membuka mulut menggigit, ia dapat menggigit leher ular itu. Ia menggigit sekerasnya, darah munkrat keluar dari tubuh ular memenuhi mulutnya. Ia tidak peduli, malah menelan darah itu terus menggigit dan menghisap. Aneh sekali, darah ular itu biarpun berbau amis dan memuakan, namun terasa ada manis-manisnya. Mati-matian hansin terus menghisap dan menelan darah ular seperti orang minum. Sampai tenggorokannya terdengar bercegelukan. Ular putih itu kesakitan, belitan dan gigitannya makin keras dan akhirnya hansin roboh terguling sambil terus menggigit. Ular itu bergulingan di dalam guha, membawa hansin dan siowong sehingga tiga macam makhluk itu bergulingan menjadi satu dalam keadaan kacau balau. Seperti hansin, siowong juga masih menggigit ekor dan kera ini pun menghisap dan menelan darah ular yang memasuki mulutnya. Benar-benar perkelahian ini merupakan perkelahian liar dan keadaan hansin pada saat itu sudah bukan seperti manusia lagi, melainkan seperti seekor binatang yang marah dan sedang berkelahi. Gigitan ular mengeluarkan bisa, membuat separuh tubuh hansin dan tubuh siowong juga kaku-kaku rasanya. Akan tetapi sebaliknya, gigitan siowong dan hansin malah menghisap darah. Tentu saja darah ular itu makin lama makin berkurang, apalagi bagi hansin yang menghisap dengan kekuatan luar biasa, sehingga setengah jam kemudian ular itu kehabisan darah, lemas dan tidak berkutik lagi. 90% lebih darah ular itu berikut semua racun dan benda cair di dalam tubuhnya telah pindah ke dalam perut hansin, yang 10% kurang pindah ke dalam perut siowong. Ular mati dan hansin bersama siowong masih terus menggigit, juga tidak bergerak seperti mati karena sesungguhnya mereka berdua sudah pingsan. Sejam kemudian hansin siuman dari pingsannya. Ia merasa tubuhnya panas membara dan ringan seakan-akan hendak melayang. Ketika ia melirik ke arah siowong, ia melihat monyet itu sudah duduk bersandar di dinding guha sambil cengar-cengir dan makan ekor ul mentah. Eh, siowong, kenapa kau makan daging ular yang mentah teriak hansin dan pelinganya menjadi sakit sendiri mendengar suaranya yang tinggi nyaring seperti orang berteriak-teriak. Siowong tidak menjawab, melainkan meloncat dan menginjak-injak tubuh ular sambil menepuk-nepuk pundaknya yang mana tampak bekas gigitan ular yang sudah kering. Ia merasa heran dan cepat melihat ke arah lambungnya sendiri yang tadipun digigit ular. Juga di situ terdapat bekas gigitan, akan tetapi sudah kering sama sekali. Hansin mencoba untuk memikirkan perbuatan siowong. Akhirnya ia mengerti maksudnya. Kera itu lapar, dan karena ular itu sudah menggigitnya, maka untuk melampiaskan marahnya, kera itu. Lalu makan dagingnya. Hansin juga merasa perutnya lapar sekali. Karena di situ tidak ada makanan lain dan siowong kelihatan enak sekali makan daging ular, ia pun lalu meraih bangkai ular dan menggigit dagingnya. Luar biasa. Daging itu biar mentah, akan tetapi tak dapat dibantah lagi rasanya enak. Gurih dan manis, biarpun agak amis-amis sedikit. Ia makan dengan bernafsu, malah anehnya, makin mendekati kepalanya makin enak. Akhirnya Hansin makan kepala ular itu. Tanpa mereka sadari, Hansin dan siowong telah makan obat pemusnah racun ular itu. Ular itu bukanlah sembarang ular, melainkan sejenis binatang beracun yang hanya keluar seribu tahun sekali. Binatang ular ini oleh ahli-ahli pengobatan disebut Tek Hiat Sin Choa, ular ajaib darah putih. Biasanya tidak seberapa besar, maka ular yang telah mencapai panjang 1,5 meter ini entah sudah berapa ratus tahun usianya. Ular ini beracun sekali, gigitannya tidak ada obatnya, juga darahnya amat berbisa. Akan tetapi penolak racun itu terletak dalam daging-dagingnya sendiri. Maka setelah Hansin dan siowong digigit, mereka tanpa disadari telah minum darah ular yang berbisa luar biasa itu, kemudian makan dagingnya. Otomatis racun yang berbahaya lenyap pengaruhnya dan sebaliknya, mereka telah mendapatkan obat kuat yang tiada bandingnya di dunia ini. Apalagi bagi Hansin yang sudah minum darah ular sebanyak 90% lebih, ditambah lagi baru saja ia kehilangan banyak darah sehingga sebagian daripada darah dalam tubuhnya terganti oleh zat darah ular itu, akibatnya bukan main. Memang di dalam tubuh pemuda ini sudah terdapat sintang, hawa sakti, yang mujizat, sekarang ditambah kemujizatan darah dan daging ular. Benar-benar hal yang amat jarang terjadi. Oleh karena pengaruh darah inilah ia merasa tubuhnya menjadi ringan seperti mau melayang. Ada pun rasa panas yang membakar tubuhnya, setelah ia makan daging ular perlahan-lahan lenyap dan di dalam pusarnya malah terasa amat nyaman dan adem. Keadaan Xiaowong juga mendapat banyak sekali keuntungan. Tanpa diketahui, tubuh monyet ini sekarang pun menjadi 10 kali lebih kuat daripada tadinya. Dia bertubuh kecil, darahnya juga tidak sebanyak darah manusia, maka 10% darah ular itu sudah lebih dari cukup untuk membuat ia menjadi seekor monyet yang jarang keduanya di dunia ini. Kegesitannya bertambah lipat ganda, kekuatannya juga menjadi hebat dan kecerdikannya meningkat. Xiaowong, sekarang kita harus mencari jalan keluar dari tempat ini kata Hansin setelah menghabiskan daging ular dan merasa tubuhnya sehat dan segar kembali. Xiaowong memang sedang menyelidiki lubang yang tadi tertutup dan dari mana ular tadi keluar. Ia merayap masuk dan terdengar suaranya memanggil-manggil. Hansin menghampiri dan ikut merayap ke dalam lubang itu. Ternyata lubang itu makin lama makin besar, merupakan terowongan di dalam batu karang atau gunung karang. Mereka terus mengikuti terowongan ini dan seperempat jam kemudian mereka tiba di ruangan dalam tanah yang amat besar. Dinding-dinding di ruangan ini terang sekali buatan manusia, bekas pahatan. Hansin melangkah maju dengan heran, sedangkan Xiaowong sudah melompat ke atas pundaknya. Agaknya binatang ini mencium bau manusia, maka mengingat pengalaman yang sudah-sudah, ia menjadi jerih dan pergi ke tempatnya yang paling aman, yakni pundak Hansin. Pada saat itu telinga Hansin mendengar suara bersiutan yang amat aneh dari sebelah kiri, diseling suara orang mengeluh panjang pendek. Ia segera berindap-indap menuju ke kiri di mana terdapat sebuah pintu yang tidak berdaun. Karena tidak ingin mengganggu orang, atau sebetulnya karena sudah agak kapok bertemu dengan orang jahat, Hansin sengaja bertindak perlahan sekali agar jangan menimbulkan suara. Padahal ia tidak usah bersusah payah begini. Kalau saja ia memusatkan pikiran untuk berjalan perlahan, tentu tubuhnya yang sudah ringan itu takkan menerbitkan suara apa-apa. Setibanya di situ, ia lalu berlutut dan mengintai dari balik pintu, melihat ke dalam. Tempat ini agak terang karena dari atas terdapat lubang-lubang di mana sinar matahari dapat menerangi kamar itu. Kamar yang diintainya itu cukup lebar, berbentuk segi 4 dengan ukuran 5 meter persegi. Di sudut kamar terdapat sebuah patung sebesar manusia. Patung yang telanjang bulat dan pada tiap anggauta tertentu ada titik-titiknya, ada yang hitam, ada yang merah, ada pula yang putih. Di tengah ruangan kamar ini terdapat sehelai tikar bundar dan di atas tikar duduk seorang kakek yang sudah hamat tua. Kakek ini kurus sekali, tinggal kulit membungkus tulang. Kepalanya hampir botak karena rambutnya yang putih tipis itu tinggal beberapa helai lagi saja. Pakainya putih, seperti pakaian tosu. Ternyata kakek inilah yang mengeluarkan suara keluhan panjang pendek dan kini dengan jelas Hansin mendengar kakek itu mengeluh penuh kesedihan. Maut, maut. Tunggulah dulu, bersabarlah, Hansin merasa mengkirik, meremang, gitoknya, bulu tengkutnya, masa ada orang bicara dengan maut? Gilakah kakek ini atau benar-benarkah di tempat itu ada setan atau malaikat pencabut ngawa? Tiba-tiba terdengar suara bersiutan seperti tadi dan dengan penuh perhatian Hansin memandang ke dalam. Ternyata kakek itu dengan duduk bersila, sedang menggerak-gerakan kedua tangannya seperti orang bersilat. Ia menggerakkan kedua tangannya perlahan saja, akan tetapi hebatnya, tiap kali tangannya bergerak terdengar angin bersiut dan patung di pojok kamar bergoyang-goyang. Ternyata kakek itu sedang menyerang patung itu dari jarak jauh dan tiap kali tangannya memukul, angin tajam bersiut ke arah titik tertentu dari tubuh patung itu. Hansin melihat betapa pada titik yang terpukul itu, tubuh patung itu melesak ke dalam, akan tetapi lalu membal kembali. Ternyata patung itu terbuat daripada karet yang keras. Sambil bersilat dengan kedua tangan, kakek itu menyebut-nyebut jurus yang dimainkan itu satu demi satu. Pertama-tama ia menyebut Hui Kiam Tian Xia, pedang terbang turun dari langit, dan tangannya bergerak menyerang patung dari atas. Angin bersiut keras dan batok kepala patung karat itu melesak sebentar. Di susul seruan, Hui Kiam Chi Tian, pedang terbang keluarkan kilat lalu kedua tangannya berturut bergerak. Makin nyaring angin bersiutan dan dua titik di kedua pundak patung itu melesak. Terus saja kakek itu bersilat dan menyebut jurus-jurus yang serba pakai Hui Tian atau pedang terbang. Semua ada 36 jurus dan setelah habis dimainkan, kakek itu terengah-engah, terbatuk-batuk dan nampaknya kehabisan tenaga. Lalu ia mengeluh panjang pendek lagi. 36 jurus Lohai Hui Kiam, pedang terbang pengacau laut, sudah lengkap. Sudah sempurna, uh, uh, apa artinya? Apa gunanya? Kitab yang ditutup takkan ada gunanya. Ilmu dipelajari tanpa digunakan juga apa artinya? Lohai Hui Kiam akan lenyap bersama penciptanya, tak dikenal dunia, uh, uh, tandas rumakin terengah napas si kakek itu dan tubuhnya bergoyang-goyang. Akan tetapi, tiba-tiba ia menggerakkan kedua tangannya lagi dan mulai bersilat seperti tadi. Sementara itu, Hansin yang mengintai merasa berdebar hatinya. Kata-kata kakek tadi seakan-akan menyindirnya. Ilmu dipelajari tanpa digunakan, bukankah itu menyindir dia? Dia sudah mempelajari banyak ilmu silat dari Chiuong Mokai, akan tetapi tak pernah mempergunakannya, malah melatih diri pun tak pernah, padahal ia hafal di luar kepala segala gerakan dan rahasia ilmu silat liap Hang Sin Hoat yang hebat dari gurunya. Sekarang ia tanpa sengaja menyaksikan ilmu silat yang lebih hebat lagi. Ilmu silat loh ayuhi kiam. Dasar otaknya memang cerdas luar biasa, satu kali melihat saja ketika kakek tadi berlatih, ia sudah dapat hafal semuanya, 36 jurus sudah ia hafal di luar kepala, malah nama-nama jurusnya pun ia sudah ingat betul. Sekarang melihat kakek itu mengulang latihannya, diam-diam ia menjeleng kepala. Gila benar kakek ini, napas sudah empas-empis masih terus berlatih, apa dia sudah bosan hidup? Akan tetapi kenapa ia selalu minta maut bersabar diam-diam ia memandang lagi dengan penuh perhatian, malah ia lalu mencocokkan ingatannya dengan latihan kedua ini. Ia melihat tenaga pukulan kakek itu sudah banyak kurang kuat, gerakannya lambat, akan tetapi amat sempurna sehingga tiap serangan selalu mengenai sasaran titik-titik pada tubuh patung itu dengan tepat. Akan tetapi segera kakek itu nampak kehabisan tenaga sekali, napasnya terengah-engah, dari ubun-ubun kepalanya mengebul luap putih, tubuhnya menggigil dan mukanya pucat sekali. Padahal ia baru menjalankan jurus ke-20, masih 16 jurus lagi. Tapi toh kakek itu dengan keras kepala melanjutkan latihannya dan napasnya kini benar-benar seperti seekor kerbau disembeli. Hansin merasa kasihan sekali. Tak dapat ia tinggal diam saja melihat orang tua itu mau mati kehabisan napas. Sebetulnya, mengingat perikesopanan, ia segan untuk memasuki kamar orang tanpa izin. Akan tetapi, hatinya yang penuh welas asih lebih kuat dan melangkahlah ia memasuki pintu sambil berkata, Kakek yang baik, kenapa memeras tenaga secara begitu? Harap kau mengasuh dan tidak menyiksa diri. Kakek itu mengeluarkan seruan kaget, tubuhnya membalik dan tahu-tahu tangan kanannya menusuk ke depan dengan dua jari sedangkan tangan kirinya diputar setengah lingkaran ke depan dada. Hansin sudah hafal di luar kepala akan semua jurus yang dilihatnya tadi, maka dengan kaget ia mengenal itu sebagai jurus ke-17 yang bernama Wikiamkan Goat. Pedang terbang mengejar bulan, dan maklum bahwa dadanya di tengah-tengah akan mendapat serangan. Otomatis ia mengangkat tangannya ke depan dada untuk menyambut serangan itu. Benar saja, angin yang dingin dan kuat sekali bersiup ke arah dadanya dan ia merasa telapak tangannya yang ditutupkan di depan dada itu disambar hawa pukulan yang tajam. Akan tetapi, pukulan atau tusukan yang tidak kelihatan ini segera buyar dan kakek itu hampir terjengkang. Uhuh, wah, celaka. Ilmuku dicuri orang tanda seru kakek itu berseru, napasnya memburu. Baiknya karena kehabisan tenaga, serangannya tadi hanya tinggal sepersepuluh kuatnya, maka Hansin yang memiliki sinkang luar biasa itu tentu saja tidak merasa apa-apa, malah si kakek yang hampir terpukul terjengkang oleh tenaganya sendiri yang membalik. Hansin cepat menjura dengan hormat sekali. Tidak, kakek yang baik. Aku bukan pencuri, kau. Kau setan. Bukan, kakek. Aku bukan setan, hanya manusia biasa, namaku Chia Hansin. Aku mohon maaf sebesarnya kalau sudah lancang memasuki tempat kakek karena aku sesat jalan, tidak aku sengaja melihat sikap sungguh-sungguh dan lemah lembut ini, kakek itu nampak lebih tenang dan sabar. Kau, kau, kau yang bisa menahan jurus Hwi Kiam Chi Tiam, kau mau apa datang ke sini? Ini tanda tanya bukan Hwi Kiam Chi Tiam, Long Hyong. Melainkan jurus Hwi Kiam Kan Goat yang kau gunakan untuk menyerangku tadi. Kau agaknya sudah terlampau tua sampai lupa lagi, tiba-tiba kakek itu mengeluarkan jeritan mengerikan dan muntahkan darah segar. Mendengar ucapan pemuda tadi ia menerima pukulan batin yang amat hebat karena kagetnya. Kau, kau, dan ia roboh pingsan. Hansin kaget bukan main. Cepat ia melompat dan menolong kakek itu. Ia mengangkat kepala orang dan memangkunya, lalu mengurut-urut badai yang panas dan turun naik itu. Siang Wong, kau cari air, katanya. Monyet yang tadi bersembunyi ketakutan, kini muncul lalu bingung mencari air. Tak lama ia datang lagi, kedua tangannya membawa sedikit air yang tentu saja tumpah ke sana sini. Akan tetapi sedikit air itu dipergunakan oleh Hansin untuk membasai muka si kakek yang segera membuka matanya yang memandang sayu, nampaknya lemah sekali sampai menggerakkan tubuh juga tidak sanggup lagi. Setelah memangku kakek itu, tahulah Hansin bahwa kakek ini memang sudah tua sekali. Kau bilang tidak mencuri ilmu, tapi dapat mengenal jurus-jurusku, kata kakek itu dengan suara perlahan sekali. Jangan kau bohong, sesungguhnya, Lon Hiong, aku berani bersumpah bahwa aku tidak mencuri apa-apa. Aku terjatuh ke dalam jurang lalu mendapatkan jalan terowongan menuju ke sini. Kebetulan kau berlatih ilmu loh Ai Hui Kiam tadi. Tanpa ku sengaja aku telah melihat dan mendengar semua dan telah hafal di luar kepala. Akan tetapi aku bukanlah ahli silat, harap kau tidak khawatir, kalau kau menghendaki, aku bisa lupakan lagi, tiba-tiba matu kakek itu bersinar dan dengan payah ia bangun duduk. Hebat, hebat, orang dengan bakat kue e bakput bong, sekali melihat tak bisa lupa lagi, seperti kau ini sukar dicari keduanya di dunia. Eh, bocah, siapa namamu dan siapa gurumu sudah kukatakan tadi, namaku Chia Hansin. Si Chia tanda tanya kakek itu memotong cepat. Si Chia. Kenalkah kau dengan Chia Hui Gan dan Chia San yang pertama adalah Kongkongku, yang kedua ayahku, jawab Hansin sederhana. Kakek itu bersorak. Kau anak Chia San. Tian yang maha mulia, agaknya engkau sendiri yang menuntun bocah ini ke sini. Eh, siapa nama guru Mohon Sin tidak berani menyebut nama Chiu Ong Mokai sebagai gurunya. Pertama karena memang ia tidak pernah mempelajari ilmu silat dari pengemi sakti itu secara praktek, kedua kalinya karena melihat betapa orang-orang Kang Ong saling bermusuhan seperti yang terjadi di puncak Chin Ling San, ia tidak mau menyebut-nyebut nama orang Kang Ong, takut menimbulkan hal yang bukan-bukan lagi. Guruku Tio Sian Seng, Siu Chai miskin akan tetapi kaya akan pengetahuan tentang sastra kuno dan dialah yang semenjak aku kecil mengajar segala macam ilmu sejarah, filsafat dan lain-lain, kakek itu menggeleng-geleng kepala. Segala ilmu tiada guna. Apa kau tidak pernah belajar silat? Tidak. Long Hiong, tidak pernah. Malah sebetulnya saja, aku tidak suka akan ilmu silat yang kuanggap sebagai ilmu menyiksa, melukai atau membunuh orang, tutup mulutmu. Kau bicara begitu tentang ilmu silat. Kau yang sudah kekenyangan filsafat dan dongeng, tidak tahukah kau betapa para dewa, para nabi, juga tatmocowisu sendiri, di samping kebijaksanaan dan kesucian mereka, juga mereka itu memiliki ilmu-ilmu yang tinggi? Tentang menyiksa atau membunuh yang kau katakan tadi, apakah kau kira orang yang tidak bisa silat tak mampu menyiksa dan membunuh? Hukuk, anak hijau. Dengan pena dan tulisan orang malah dapat membunuh secara besar-besaran dan lebih kejam lagi daripada dengan pedang. Manusia macam Chong Kui itu, tanpa pedang ia dapat membunuh pahlawan besar Gak Kui dan ribuan orang gagah. Lihat tuan-tuan tanah, tanpa ilmu silat, hanya dengan goyang kaki di kursi dengan emas penuh di kantong, berapa banyak manusia baik-baik ia dapat membunuhnya setelah bicara dengan bernafsu sampai terengah-engah napasnya, tiba-tiba kakek itu teringat akan sesuatu dan memandang kepada Hansin. Pemuda itu balas memandang dan kakek itu melihat sinar matu yang luar biasa dari pemuda ini. Eh, betul-betul kau tidak bisa ilmu silat tanyanya dan tahu-tahu tangan kanannya dengan cepat luar biasa sudah menepuk pundak Hansin. Pemuda itu sama sekali tidak mengira akan ditepuk pundaknya, akan tetapi hawasin Kang di tubuhnya secara otomatis tersalur ke tempat yang ditepuk tadi. A. Y. A. 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 Tanda seru kakek itu ketika menepuk bagian tubuh yang segera melesak ke dalam dan menjadi lunak sekali akan tetapi di dasarnya mengeluarkan hawa yang kuat dan amat panas sehingga tangannya terasa sakit lalu berteriak dan memeriksa tangannya. Ternyata tangannya itu telah menjadi bengkak dan biru, terkena racun. Jangan main gila. Kawah Lilawekeh, malah telah mempelajari ilmu menggunakan hawa beracun. Sungguh nganas Hansin menjadi bimung dan cepat berlutut. Ah, Longhiong yang mulia, kau tolonglah diriku. Sesungguhnya aku tidak pernah belajar silat, akan tetapi entah bagaimana, tiap kali ada orang memukulku, tentu dia terluka, malah ada yang mati ketika memukulku. Harap kau orang tua yang berkepandayan tinggi suka menolongku, kakek itu duduk melenggong dengan heran. Lalu ia menjeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Tia Hansin, bersumpahlah bahwa kau benar-benar putra Tia San suaranya biarpun lemah amat berpengaruh. Bu An Seng bersumpah bahwa memang Tia San adalah ayahku, di mana ayahmu sekarang tanya pula kakek itu, suaranya bengis. Hansin terkejut akan tetapi ia menjawab juga. Semenjak aku masih kecil sekali ayah telah dibunuh orang, juga ibuku. Akan tetapi siapa pembunuhnya sampai sekarang aku pun belum tahu. Kakek itu menarik napas lega, agaknya puas mendengar jawaban ini. Kalau begitu kau betul putranya, memang mukamu hampir sama dengan muka ayahmu. Tia Hansin, sekarang kau ceritakanlah sebenarnya. Apakah kau benar-benar tidak pernah belajar ilmu silat hanya mempelajari teori-teorinya dan menghafal semua gerakan dari ilmu silat yang diturunkan oleh suhu Chi Ong Mokai kepada adikku, akan tetapi aku sendiri tidak pernah melatihnya. Mendengar ini, si Ong Mokai yang sejak tadi diam saja kini tiba-tiba cacowetan lalu mencak-mencak, memperlihatkan ilmu silatnya kepada kakek itu. Kakek itu mengangguk-angguk memuji. Chi Ong Mokai makin tua makin liai, adikmu beruntung sekali menjadi muridnya, kemudian ia menatap wajah Hansin dengan tajam lalu bertanya lagi. Dan kau tidak pernah melatih diri dengan ilmu luekang. Apa itu ilmu luekang? Aku sendiri pun tidak tahu, jawab Hansin sejujurnya. Pernah kau berlatih sama di dan mengatur pernapasan wajah Hansin berseri? Tentu saja, semenjak berusia 5-6 tahun aku sudah melatih diri bersama di dan mengatur nafas menurut petunjuk kitab-kitab kuno. Malah sampai sekarang pun setiap saat aku berada dalam keadaan sama di kalau diam dan setengah sama di kalau bicara dengan orang, wajah kakek itu nampak tegang. Hebat! Coba kau perlihatkan bagaimana kedudukan tubuhmu kalau kau bersama di, harap Long Hiong jangan mencertawai aku yang bodoh, kata Hansin lalu ia berjungkir balik, dengan kepala di bawah kaki di atas ia berdiri di depan kakek itu, kedua lengannya bersedekat. Namun biarpun tubuhnya berada dalam keadaan seperti itu, ia dapat berdiri tegak seperti sebatang tonggak, sedikit pun tidak goyang dan kelihatan enak sekali. Melihat Kong Chunya melakukan perbuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya itu, Siang Wong lalu meniru-niru dan berjungkir balik. Akan tetapi setiap kali tubuhnya menggelundung lagi dan mengusap-usap kepalanya yang menjadi sakit. Coba kau bernapas seperti kalau melakukan latihan sama di, kata kakek itu makin tegang sambil menghampiri. Hansin tak usah diperintah lagi karena memang selalu pernapasannya wajar seperti kalau bersama di. Kakek itu lalu merabah-rabah tubuhnya, dada, pundak, punggung, lambung dan tiap kali ia mengeluarkan suara cekah, 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 seperti orang bingung, heran dan kagum bukan main. Cukup, duduklah anakku yang baik suaranya ramah dan gembira sekali sehingga Hansin ikut menjadi girang ketika ia membalikan tubuhnya dan duduk di depan kakek itu. Apakah kau pernah makan buah aneh atau barang luar biasa selama ini muka Hansin menjadi merah? Ketika hendak memasuki terowongan ini, si awong diserang ular kulit putih, aku membantunya dan dalam pertarungan itu, aku telah minum darah ular banyak sekali, lalu karena penasaran padanya dan lapar perutku, ku makan dagingnya. Kakek itu kini bengong, matanya terbelalak mulutnya terbuka seperti guha. Kau bilang ular, ular kulit putih. Matanya seperti bola api memang mati ular itu mencorong seperti bernyala-nyala. Pek Hiat Sin Choa Pek Hiat Sin Choa, ular ajaib darah putih kakek itu berseru berkali-kali sambil menggoyang-goyang kepala, kemudian ia menunggak dan berkata, Chia Santai Hiap, kau benar-benar mempunyai putra yang selalu diberkati Tian, agaknya Tian hendak membalas jasa-jasamu dengan memberimu seorang putra yang besar. Untungnya, hahaha tanda seru kakek ini girang sekali dan diam-diam ia kagum bukan main. Bocah ini benar-benar tak pernah belajar ilmu silat, pikirnya, karena terlampau dalam mempelajari filsafat kebatinan sehingga tidak suka akan ilmu silat yang dianggapnya kejam dan kasar. Akan tetapi latihan-latihan sama dinya itu membawa dia tersesat ke dalam puncak kesempurnaan ilmu luekang yang menjadi inti ilmu silat malah. Dan darah ular Pek Hiat Sin Choa itu menambah lagi kekuatannya. Bukan main. Agaknya bocah ini dituntun oleh arwah ayahnya datang ke sini untuk mewarisi ilmu yang baru kulatih selesai. Bukan main girangnya kakek itu sampai napasnya menjadi makin memburu dan tiba-tiba ia merasa seluruh tubuhnya lemas seperti ditinggalkan oleh tenaganya. Ia kaget dan tahu apa artinya ini. Maut benar-benar sudah tidak sabar dan agaknya tidak mau menunggu lebih lama lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.